Ketua Dewan Pers, Nenik Rahayu, Mondah, Kalawantandes, Draf, Rancang, Undang-Undang Penyiaran, lantaran pihak Nangerong, Raya Pasal, Anu Nyangkaruk, Dijerona, Anu Megatken, Kabebasan Pers. Kukituna, tepi kakiwari, Nenik, Jeng Dewan Pers, kermemajena, Nileman, Sakum, Naesitina, Eta, Draf, RUU, Penyiaran. Ketua Dewan Pers, Nenik Rahayu, Netelaken, Prak-perakan, Nyen, Draf, RUU, Penyiaran, Hentet, Transparan. Samalah, tayas aurangge, Insan Pers, atau pihak Dewan Pers, Anu Ilubiung, Dina, Prak-perakan, Nyerong, Sum, RUU, Penyiaran. Kukituna, Raya Pasal, Dijerona, Anu Megatken, Kabebasan Pers, diantarana Pasal 48, Pasal 58, Turta Pasal 127. Selasai, Iji Ezi, RUU, Anupang, Ngarugi Kenana, Nyaita Pamahing, Penyiaran Jurnalistik Investigatif, Sartan Ibanan, Sanksi Badan Kajurnalis. Diri Nangerong, Luyo Kanang Undang, Undang Opat, 10 Tahun, 1188, Ngenaan Kebebasan Nepiken Sawangan, Ernu Hartina, Pers Bogahak, Keringageing Masyarakat, Sangkan Lewi, Hati-hati. Sebetulnya, kalau menggunakan perdoman penyusunan perundang-undangan, pihak-pihak yang terkait langsung ini harus didengarkan. Itu yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak harus pada saat kuji publik, sudah tahapan yang jauh sekarang, kalau kuji publik sejak direncanakan pun, pihak-pihak yang terkait langsung harus diajak. Jadi, putusan MK yang menetapkan meaningful participation itu mengharuskan tiga hal. Yang pertama adalah meminta masukan, memelibatkan, dan yang ketiga kalau tidak diakomodasi masukannya diberi penjelasan. Nah, ini tiga-tiganya, kita bahkan dimudang untuk dimilai pendapat terhadap drum ini, tidak ada, meskipun ini sudah disusun sangat lama. Nah, pantaslah kemudian komunitas pers, saya kira ini bukan kepentingan komunitas pers saja ya, apakah itu wartawan atau perusahaan pers, tapi ini adalah bagian penting hak warga masyarakat untuk tahu. Itu ya, right to know, itu diatur di dalam pasal 18F, dan hak berbicara dan berpendapat yang menjadi modalitas utama Undang-Undang 40 yang diatur di pasal 28F, itu adalah hak konstitusional dari warga negara. Harus diperjuangkan sekarang oleh teman-teman pers, karena bisa jadi masyarakat tidak tahu kalau ini akan berdampak langsung implikasinya kepada mereka. Bisa jadi mereka tidak tahu. Tapi, tugas pers itu tidak menunggu apakah berita itu diinginkan atau tidak. Tapi berita itu informasinya penting untuk masyarakat, maka pers itu harus mendahului untuk menjelaskan. Karena dengan begitu, masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu, menjadi paham, dan menjadi kritis. Karena fungsi pers itu selain memberikan informasi, memberikan pemahaman, dan memberikan kontrol kepada para penyelenggara-negara. Itulah kenapa pers tidak boleh menjadi bagian dari pemerintah, tidak boleh menjadi bagian dari legislatif, dan tidak boleh menjadi bagian dari judikatif. Dia harus independen, karena dia bisa memiliki pandangan sesuai dengan kebutuhan publik. Sejuruh link itu, lianti draft RUU penyiaran, ayah sababaraha pasal dina UU Pemilu, UU Ciptaker, sarta UU KUHP, anunumpes kebebasan pers. Dewan pers G, kersatekah pola, merjuangkan pers ulah tepika kepegung kueta aturan. Tepika giwari, ninik nemerahkan pihak nama sineleman, Sakumna ESI Draft RUU penyiaran. Budi Hartati, Bandung TV